Cek, cek, Gas coba ngomongin Gas Cek, cek Kita coba dimainkan Halo semua balik lagi di Bangbong Music Kali ini gua ga sendirian Gua ditemani oleh seorang manusia Seorang manusia ya Bagas Setiawan Gimana Bu Gas? Apa kabar Bu Gas? Ini basah-pasih doang, walau kita udah ketemu di tadi ya Iya, dari siang sih disini Oke, kali ini gua mau Ngajak temen gua untuk Cobain PRS SE Silver Sky John Mayer Oke, jadi Dari kemarin lu penasaran kan? Fred, gua mau cobain PRS Kayak gimana sih rasanya yang SE John Mayer Ini yang Maple lagi ya? Yang lama kan yang itu ya? Ya, yang lama yang Rosewood kita juga ready Yang Maple kita juga ready Dan kita mau Sama-sama cobain ya Coba Gas dulu dikit Gas Apa nih? Dari Neck Pickup kali kita coba ya? Neck Pickup ya cobain ya Gokil ya Gokil ya Gimana Brother? Dan ini Gitar belum kita setup ya Jadi agak tinggi ya Settingan ya Sedikit tinggi Sedikit tinggi Tapi nyaman gak lo mainin? Nyaman sih Tadi gua coba Nyaman Oke Menurut lu Dari Necknya dulu nih Necknya nih gua mau nanya nih Dari Necknya Playabilitynya kayak gimana Gas? Untuk PRS Silver Sky John Mayer yang Maple ini Kalau yang gua rasain sih dia agak tebel Agak lebih gemuk ya Gemuk Jadi temen-temen yang biasa megang Fender ya Amstrad atau Mexico Atau Gitar Squire Dia emang cenderung lebih gemuk Bener gak sih coba? Iya iya Emang 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 Gemuk ya? Agak gemuk dikit gitu Iya mungkin Emang pegangannya jadi asik sih Kalau buat chord ya emang yang gemuk-gemukin ya Oke Gimana sih? Gua gak tau kan Gua kan Sebagai Yang tengah-tengah disini nih Jadi temen-temen mungkin banyak yang Ah Bang Freddy iyalah Dia yang punya toko Dia selalu bagus-bagusin gitar Makanya gua sekarang mau datangin orang Nyobain dan Apakah bener enak atau enggak? Gua datangin seorang gitaris Enak sih Berarti gemuk itu menurut lu main chord nyaman Nyaman Untuk main chord ya Iya Untuk main chord Terasa Lebih nyaman ya Kalau untuk main lick masih aman gak sih? Tunggu-tunggu Aman juga Masih aman lah ya Iya Masih aman aja Jadi Lo tau gak ini radiusnya berapa bro? Menurut lu radius dari gitar ini? Gua nebak nih Nebak 7,25 apa? 9,5 deh ini 9,5 9,5 apa 7,25 menurut lu? 9,5 9,5 9,5 Karena dia gak Gak kerasa Gak terlalu flat ya? Iya Tapi gak terlalu cekung ya Kayaknya 9,25 Eh 9,7 Eh 9,25 pada umumnya ya? Kan biasanya dia agak cekung tuh Oh 7,25 kali ya? 7,25 itu maksudnya Vintage ya? Vintage Agak lebih cekung ya? Iya ini Lebih ya Lebih flat bukan sih? Kalau 9,5 tuh? Oke Dan jawaban lu salah bro Salah Ini dia 8,5 Oh gitu? Unique ya? Jadi kelebihannya apa? Kalau 7,25 sama 9,5 Nah gini Plus minusnya ya? Plus minusnya ya? Kalau 9,5 dia emang cenderung lebih flat Jadinya saat kita main solo atau main leeks Lebih enak karena Sebenernya lebih enak karena Kita bisa setting gitar ini lebih ceper Oh Settingan ceper lah ya? Settingan ceper bisa kena di radius yang agak flat Kalau 7,25 biasa vintage kan agak cekung Jadinya kita gak bisa setting terlalu ceper Oh Dan dia 8,5 dia tengah-tengahnya nih 8,5 Eh iya dia 8,5 tengah-tengahnya nih Jadi diantara 7,25 sama 9,5 Iya Kenapa Pakai 8,5 Karena kalau neck yang radiusnya 7,25 gitu Dia emang lebih cekung Tapi buat main chord Lebih in tune Lu percaya gak percaya nih? Kalau radius yang flat Buat main leeks enak emang Ceper enak Tapi main chordnya Pegangannya Apa ya? Rasanya mungkin ya? Feelnya Buat main chord lebih nyaman Nah John Mayer itu mendesain ini supaya Lu main leeksnya tetap aman Dan main chord chordnya Tetap enak gitu ya Tetap nyaman dimainin ya Yoi Ini clean soundnya kayak gini tadi Sekarang coba di pick up apa nih? Neck dan Kita coba semuanya dulu ya Tadi neck ya Iya Ini neck ya? Neck ini Oke Sekarang ini favorit strut nih kayaknya nih Yang neck dan middle ya? Neck dan middle, oke Kita coba funk kali ya? Funk Boleh, gas aja bro Gokil ya? Gokil, middle coba ya? Middle Gokil ya? DSo Sekarang yang middle sama bridge ya Middle dan bridge ya Bridge Gimana? Maple nya gimana? Maple sama rosewood Gue ngerasa sih bedanya kalo maple Lebih apa tuh? Lebih... Punch gitu ya Gemuk ya Lebih... Apa sih ya? Lo gini-gini apa? Lo mau nampol gue Maksudnya apa gini-gini nih tadi Lebih apa ya? Lebih apa? Kalo dia tuh lebih... Sopan, lebih warm ya Kalo rosewood ya Lebih hangat ya Kalo ini tuh lebih punch Lebih gede soalnya nih Lebih crispy ga sih? Enggak ya? Iya Lebih... Lebih tegas mungkin ya? Soundnya yang lebih tegas Itu sih yang mau gue maksud Lebih tegas Lebih tegas soundnya ya Kalo dia lebih sopan lah Kalo rosewood ya Basicnya strut banget ini ya Strut pada umumnya lah ya 5-way switch Volume tone tone Dan ini yang menariknya lagi adalah Dia... Untuk handle nya Dicolok bro Enggak pake drat Oh jadi gak usah puter-puter gitu Iya Jadi tinggal colok Bus Udah kekinian banget deh Terus two point pivot juga Hmm... Ini dua ini ya Nah itu Kalo enam sama dua Apa nih? Kelebihannya nih? Kalo enam Dia emang lebih vintage ya Jadi kalo kita mainin Agak sedikit berat Karena dia ada Enem baut Nah kalo dua Agak sedikit ringan nih Oh... Jadi lebih empuk Lebih empuk Mainin handle nya ya Atau tremolo nya Lebih sedikit empuk Hmm... Iya... Ini warnanya ungu Tinggal satu nih ya? Tinggal satu disini Udah pada laku Jadi buat temen-temen yang mau beli Harganya 10 juta 900 ribu Brand new atau baru Menurut lo sebagai player ya Worth it gak? Misalnya gitu Lo punya duit 10 juta 900 ribu Untuk sikat gitar ini Menurut lo gimana? Ini pandangan lo ya? Worth it Dari segi sound ya Dari segi sound Playability Ini belum di setting sih Nah kalo lo beli disini Kita pasti setting Dan Kita bisa Maksimal hidup Udah enak sih? Udah enak menurut lo Udah nyaman ya? Ini padahal Ini settingan pabrik men Tapi kalo lo beli Kita bisa settingin lagi Ini bisa lebih enak lagi guys Oh gini sih udah nyaman Apalagi di setting sama Bang Bong Musik ya Pasti lebih gokil ya Pasti lebih gokil ya Nah ini menariknya nih Di next sininya nih bro Dia tuh satin nih Oh satin finish Iya Jadi biasa kan di furnish gitu ya Lo lebih suka yang satin Atau yang furnish? Kalau lo pribadi Satin lebih Ya lebih nyaman aja sih Untuk Lebih geraknya Iya Jadinya gak keset ya? Di sininya lebih Gak keset Oke Kalo di rumah ada fender Dia Apa? Lo pake fender ya bro ya? Iya Oke Gimana menurut lo? Yang lama tuh Kalau fender Finishingnya Di furnish sih Oh agak di furnish ya? Iya Masih enak sih Cuma kalo yang satin Emang lebih Lebih asik ya Gini-gininya lebih enak Ini memenuhi kebutuhan player banget kayaknya ya Nah yang menariknya dari PRS Silver Sky Ini adalah Seolah-olah dia memadukan Kalo lo perhatiin ya Dia memadukan Antara Vintage Dan Modern Eh Vintage nya dimana? Modern nya dimana? Nah Vintage nya itu Dia Ini namanya Adalah Saddle nya Saddle nya Dia masih pake model vintage Kayak gini bro Iya gak sih? Iya Terus Untuk tuning mesinnya Dia juga pake model kayak Clouson gini Masih vintage gini nih Oh Di sininya dia pake Bahan-bahan Kayak apa ya? Plastik-plastik gitu lah ya Nah lo perhatiin nih Lebih detail nih Tapi Dia Two point pivot Gak enam ya tapi Gak enam kan? Terus Untuk masukin tremor arm nya itu Dia gak mau derat lagi Kita gak usah muter-muter Kayak gitar-gitar kakinya tinggal Colok Iya sih Ya mungkin agak ribet ya Muter-muter gini Betul Hari gini kan Lebih mempermudah hidup ya Iya gak sih? Ngapain? Iya Kalau ada yang muda ngapain pilih yang susah Oke Tadi sound clean nya Gue mau denger sound drive nya nih Bro Bagas nih coba Drive nya asik ga nih temen-temen Uang Oke Berarti gue beli Silver Sky John Mayer ini Gue cuma bisa dapetin sound John Mayer doang dong Nah banyak timbul pertanyaan seperti itu men Apakah ini bisa memenuhi kebutuhan musik Atau genre yang dibutuhkan teman-teman Mungkin teman-teman ada yang main reguleran Mungkin juga ada yang main di gereja Kayak lo kan main di ini ya Pelayanannya di gereja juga kan Apakah bisa memenuhi? Iya gak sih? Jadi bukan yang cuma bluesan Iya Apakah gue beli gitar ini berarti gue harus mainin lagu John Mayer? Gak bisa mainin lagu lain? Nah itu pertanyaannya Kita cobain nih Dan kali ini rekaman kali ini kita todong ya Oke Kita todong pakai ampli Blackstar Drive-nya cobain Coba gue mau yang lebih crunch dulu Kita dari crunch sampai yang paling gahar ya Lo mainin Coba ini kita agak crunch-crunch tipis coba Gila ini juara banget Anjir enak ya Juara banget ya Nah ini crunch-crunch ya Kayaknya udah gak perlu dipertanyakan pasti Pertanyaan gue ini Apa ini? Apakah mainin sound yang gahar nih? Rock gitu Metal Membara Bisa gitu Bisa gak? Ini bisa jadi digital or genre ga nih? Iya gak sih? Kita coba gas Di bridge kayaknya lebih asik men Langsung gas aja Pertanyaan luh K告ata Tam Segar Tata Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi kesimpulannya dari lu. Bagas. Bagas. Jadi gitar ini menurut lu seperti apa lo kasih kesimpulannya? Singkat aja. Jadi kalau secara sound sih udah jelas ya? Tadi kan kita udah denger. Kalau sound sih dari kuping gue sih enak. Aman lah. Jadi dari blues, jazz, pop, rock, semua bisa pakai ini. Kalau mau funk ya tinggal pakai sini kan. Neck pickup sama ini. Ya kalau blues ya. Reggae pun ya. Oke. Oke. Ya terus rock kan udah denger juga tadi kan. Jadi ini gitar cocok banget lah buat yang main reguleran. Main di gereja. Oke. Buat ngonten. Apalagi kan ini artis seris. Artis seris. Otomatis kan John Mayer gitu loh. John Mayer. Tampilannya gimana tampilannya? Tampilannya. Tampilan mencolok sih. Mencolok ya. Ini apa sih warnanya? Enggak tau ungu-unggu gitu lah. Purple apple. Purple rain kali. Purple haze kali. Gak tau. Ungu tua. Terus kalau maple kan lebih. Apa ya? Terang aja ya. Iya. Dari segi playdability. Dan jelas enak. Aman ya? Aman. Walaupun radiusnya 8,5 dan lo bilang naiknya agak gemuk. Tapi tetep nyaman. Ternyata pas dimainin. Nyaman. Mungkin awal-awal lo agak kaget karena gak terbiasa. Tapi pas lo tadi mainin langsung nyaman. Iya. Mungkin beberapa menit lah. Mungkin tadi 10 menit gitu baru kayak. Butuh penyesuaian juga ya. Iya. Tapi setelah dimainin, aman. Nyaman. Apalagi main tiap hari kan. Ya udah udah kawin lah sama nih gitar. Oke. Kawin sama gitar bro. Gokil. Oke bro. Thank you ya. Kali ini. Kok Fred mau main juga gak? Enggak. Gue gak mau main. Gue maunya dibeli aja. Oke. Thank you teman-teman yang udah nonton. Dan nanti kita mau review gitar apa lagi. Atau pedal atau apapun itu. Comment aja di bawah ini. Sebisa mungkin nanti kita akan jawab pertanyaan dari kalian. Oke. Thank you guys. Sekali lagi guys. Kesimpulannya ini gitar oke ya. Oke. Dan lu bisa dapetin ini di Bangbong Musik Bekasi. Langsung aja ke Instagramnya. Bangbong Musik Bekasi. Oke. Thank you. Gue Freddy Wijaya dan. Bagas. Bagas. Baskoro ya? Enggak. Bagas aja. Bagas aja. Bagas Jatining. Bagas Jatining. Pamit. Undur diri. Thank you.